Ya kita ketahui belum lama ini OPEC Plus sepakat untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barrel per hari demi mengimbangi ketidakpastian ekonomi dan pasar minyak global. Keputusan ini pastinya menimbulkan pro dan kontra oleh sejumlah negara. Kalau dari Rusia pastinya pro dengan keputusan ini. Sebab menurutnya kebijakan ini dapat melawan kekacauan yang ditimbulkan Amerika Serikat di pasar energi global. Tapi lain hal dengan Amerika Serikat sendiri. Gara-gara ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden marah ke Arab Saudi negara yang memimpin OPEC Plus dan sekutunya. Ya Biden mengatakan bahwa ini semua akan ada konsekuensinya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Biden sampai kecewa banget sama Arab Saudi sampai-sampai mau mengevaluasi lagi hubungannya dengan Arab Saudi. Selengkapnya akan kita bahas dalam Perang Minyak Biden versus Raja Salman. Kita lihat slide yang pertama. Sebagai informasi belakangan harga minyak global ini memang diwarnai ketidakpastian. Semester pertama tahun ini harga minyak sempat melonjak ke level 139 dolar Amerika Serikat per barrel. Dan ini akibat dari Perang Rusia-Ukraine. Namun karena dipicu banyak kekhawatiran harga minyak dunia ini langsung drop dan sempat menyentuh level 80-an dolar Amerika Serikat per barrel. Untuk jenis brand dan W ini kalau kita lihat di brand dan W sama-sama terkoreksi lebih dari 5 persen ya. Masing-masing di angka 88 US dollar dan kalau di WTI ini 81,94 barrel begitu ya 9 dolar per barrel. Keputusan OPEC yang membangkas produksi minyak ini mendapat kritik keras dari Amerika Serikat. Pasalnya keputusan tersebut merupakan tindakan yang gak pantas dan merugikan ekonomi global yang saat ini tengah dilanda resesi. Keputusan tersebut juga dinilai berpotensi membuat harga energi menjadi lebih tinggi sehingga menimbulkan ancaman khusus bagi pasar negara berkembang. Bahkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menilai keputusan OPEC plus dianggap tidak membantu dan tidak bijaksana. Ya intinya semua petinggi-petinggi Amerika Serikat ini bereaksi atas keputusan OPEC ya seperti Kepala Komunitas Senat Amerika Serikat Bidang Luar Negeri dan Partai Demokrat yang menyerukan agar kerjasama Amerika Serikat dan Arab Saudi dibekukan. Terutama di sektor pertahanan ya artinya jual beli senjata. Tapi terlepas itu semua Biden kelabakan ya karena sebenarnya Biden tengah berupaya agar harga bensin di Amerika Serikat ini tidak melonjak terlebih saat menjelang pemilihan paruh waktu di mana Partai Demokrat, partai yang Biden naungi ini sedang mempertahankan kendali atas Kongres Amerika Serikat. Ya selain itu kekhawatiran permintaan yang dipicu oleh risiko resesi juga membayangnya harga minyak. Tapi kalau kita bicara soal kenaikan harga minyak begitu ya sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ke ekonomi Amerika Serikat kita lihat slide berikutnya. Ya kalau kita lihat situasi dunia sedang tidak baik-baik saja ini berpengaruh besar tentunya ya terhadap sektor ekonomi. Amerika Serikat sebagai salah satu negara adik kuasa pada Agustus lalu ini mencatat tingkat inflasi ini mencapai 8% lebih ya 8,3%. Ya dan kalau kita lihat ini terbesar dalam 40 tahun terakhir. Di sisi lain harga minyak terus melesat terus berdampak pada sektor energi, transportasi dan sektor lainnya. Sementara penyumbang terbesar dari angka inflasi di negeri Paman Sam ini adalah naiknya harga komoditas. Sehingga wajar jika Amerika Serikat khawatir kalau suplai minyak dunia harus dipangkas. Karena memang sebenarnya menimbulkan efek domino bagi negaranya. Tapi kita lihat ya dari segi produksi minyak Amerika Serikat sendiri, negeri Paman Sam ini ternyata menepati urutan pertama sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Ya menurut BP Statistical yang review 2022, ini total produksi minyak bumi Amerika Serikat mencapai 16,58 juta barrel per hari. Dan ini kontribusi terhadap 18,5 persen produksi minyak dunia pada 2021. Sementara ini konsumsi minyak Amerika Serikat menjadi negara dengan konsumsi minyak terbesar di dunia. Ya berdasarkan dari BP lagi, ini konsumsi minyak di Amerika Serikat mencapai 17,78 juta BPH. Dan ini berkontribusi sebanyak 19,4 persen dari total konsumsi minyak di dunia. Kita lihat slide berikutnya. Ya kalau kita lihat ya dibandingkan dengan 8 negara dengan konsumsi minyak terbesar di dunia, ini data dari 2020. Ini kita lihat Amerika Serikat memang konsumsinya paling banyak berada di 17,18 persen. Kita lihat berikutnya ada China di 14,22 persen, lalu ada India 4,67 persen, Arab Saudi 3,54, dan Jepang baru yang terakhir ini Brazil. Dan kalau kita bandingkan Amerika Serikat dengan Arab Saudi ini perbandingannya cukup jauh sekali jadi wajar. Jadi Amerika Serikat banyak sekali permintaannya jadi jika dibandingkan dengan Arab Saudi jadi mungkin Arab Saudi ya setuju-setuju aja kalau misalkan produksi minyak ini dipangkas. Kita lihat slide berikutnya. Ya tapi terkait drama OPEC yang melibatkan Amerika Serikat dan Arab Saudi ini sudah pasti lagi gak baik-baik aja ya. Bagaimana enggak ini sebenarnya kedua belah pihak sebenarnya sudah melakukan lobby-melobby satu sama lain dengan para pejabat Amerika Serikat yang dilakukan berminggu-minggu. Ya para pejabat Amerika Serikat ini sudah berusaha membujuk Arab selaku mitra terbesarnya di Timur Tengah agar menolak gagasan pengurangan produksi minyak. Akan tetapi penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman alias MBS ini gak terpengaruh oleh bujukan Washington. Ya bahkan menurut sumber MBS dan Biden ini sempat terlibat perselisihan. Selama kunjungan Biden ke jedah pada Juli lalu lantaran Biden ini mengungkit kembali kematian jurnalis Washington Post yaitu Jamal Khashoggi yang merupakan orang dalam di lingkungan pengusaha Saudi. Namun belakangan berubah haluan menjadi kritikus pemerintah dan Khashoggi lalu dibunuh dan dimutilasi oleh para agen Saudi di dalam kawasan konsulat kerajaan Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2018 lalu. Ya menurut intelijen Amerika Serikat MBS lah yang menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi. Ya tapi di sisi lain Amerika Serikat menuding Arab juga nih lebih tunduk ke Moskow yang menolak pembatasan harga minyak Rusia yang diajukan oleh Barat. Ya pembatasan itu dibuat Amerika dan sekutunya sebagai sanksi kepada Moskow atas agresi militer di Ukraina.